Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya, Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Dengan tingkat kupon 6,15% dan berjenis floating with floor, sukuk tabungan seri ST009 langsung diburu masyarakat. Bahkan nilai penjualan ditambah hingga 4 kali. Dan pagi ini kita akan berbincang dengan Agus Laksono, Kasubdit Pengelolaan Proyek dan Aset SBSN, DJPPR, Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Glenny. Kabar sehat ya Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Pak, ini penawaran ST009 saat ini, apakah kira-kira dapat menambah investor baru lebih banyak lagi? Mudah-mudahan ya. Karena kalau melihat laporan per kemarin, tanggal 22 pukul 16, dari total order Rp8,4 triliun, sudah ada 31.518 investor yang berpartisipasi. Berarti minat investor cukup tinggi ya Pak untuk ST009 ini? Alhamdulillah cukup tinggi. Jadi dengan realisasi yang baru sampai dengan kemarin itu, sudah jauh melampaui dari capian ST08. ST08 tahun 2021 kemarin, pada saat penutupan itu jumlah investor akhir itu 14.337 orang. Jadi ini sudah lipat dua kali. Wah, dua kali lipat daripada ST008. Nah, lantas mengapa sih Pak pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ST009 ini dengan konsep green sukuk? Jadi gini, green sukuk ini berbagai inovasi pemerintah untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi penerbitan sukuk tabungan ST009 ini dilakukan dengan konsep green sukuk sesuai dengan green sukuk framework. Yaitu framework yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan instrumen di pasar keuangan yang pemanfaatan dananya inline dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Dan framework ini sudah direview oleh Cicero. Kemudian yang kedua, hasilnya, hasil penerbitan akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek hijau pemerintah. Baik yang telah diselesaikan pada tahun sebelumnya, refinancing, maupun proyek hijau yang dikerjakan pada tahun 2022 ini dengan konsep financing. Jadi, apa namanya, kalau kita lihat saat ini kan gerakan peduli lingkungan sedang menjadi tren gitu kan. Dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, pemerintah ingin memanfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi dalam penerbitan sukuk tabungan. Sehingga dengan penerbitan ST009 ini sekaligus mengajak masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen yang ramah lingkungan. Kira-kira semacam itu. Instrumen ramah lingkungan, masyarakat bisa berkontribusi ya dengan membeli sukuk ST009 ini. Nah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan tentunya ya Pak sumber pembiayaan, Kementerian Keuangan tentunya harus berupaya untuk melakukan kreatif and inovatif financing. Apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Memang betul. Untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan APBGN sangat perlu upaya-upaya kreatif and inovatif financing. Ada beberapa yang sudah kita lakukan sejauh ini, antara lain soal green sukuk ini sendiri gitu ya. Soal green sukuk, kita sudah menerbitkan sejak tahun 2018, baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Yang kedua, ada proyek finance green sukuk. Jadi bagaimana kita menerbitkan instrumen di pasar keuangan, tapi hasilnya langsung diirmat atau digunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN. Yang kemudian ada pengembangan platform online. Jadi penerbitan atau penjualan SPN retail, kita sudah lakukan secara online, sehingga kemudian bisa mendukung inklusi keuangan, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian ada juga pengembangan CWLS, platform untuk membantu pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di tanah air. Jadi itu kira-kira beberapa inovasi di bidang pembiayaan. Di aspek pengelolaan proyek misalnya, kita mengembangkan juga skema blended finance. Jadi kita lihat, apa namanya, sudah mulai muncul proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, tapi sekaligus dikombinasikan dengan partisipasi pihak swasta, badan usaha. Sebagai contoh, misalnya pembangunan sarana pergerita APBN, pari-pari Makassar yang kemarin baru diresmikan gitu kan. Itu adalah SPSN proyek yang kemudian dikombinasikan dengan KPPU. Jadi beberapa segmen KPPU digabungkan dalam proyek yang sudah dibiayai melalui APBN. Sehingga nanti secara keseluruhan akan menjadi lebih besar kapasitas proyek yang sudah dibangun. Kira-kira demikian. Wah, terus berinovasi ya Pak. Nah lantas boleh dijelaskan juga, apa peran sukuk negara dalam membantu mengatasi pandemi COVID-19 saat ini? Ya Mbak Glenis, jadi pandemi ini cukup menguji perekonomian kita ya. Aktivitas ekonomi menurun karena ada pembatasan aktivitas sosial gitu kan ya. Dari sisi kebutuhan untuk penanganan dampak meningkat sangat luar biasa gitu kan, signifikan. Sehingga peran pembiayaan APBN menjadi sangat penting. Penerbitan SPSN di pasar domestik, pasar global, ini sangat penting untuk menupang keperlanjutan pembiayaan APBN yang pertama. Yang kedua, dari sisi proyek financing sukuk, kita membiayai proyek-proyek infrastruktur secara langsung dari hasil penerbitan SPSN. Ini bisa menjadi jam starter. Jadi di tengah situasi perekonomian yang melemah, ada belanja modal pemerintah yang bisa mendorong atau menjadi stimulasi untuk perpemulihan ekonomi. Jadi tahun kemarin 2020-2021, SPSN proyek cukup baik. Kinerjanya bisa mencapai 80-85% di tengah situasi pandemi. Sehingga kita harapkan dengan belanja modal pemerintah tadi, tentu akan tercipta, apa namanya, perekonomian akan kembali pulih gitu kan. Di samping, kemudian ada surplus baru yang bisa digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Itu kira-kira. Kinerjanya luar biasa ya Pak, sampai 85% di tengah pandemi yang kita tahu ekonomi lagi nggak pasti. Nah, lantas bagaimana cara berinvestasi di sukuk tabungan ST009 ini secara online? Jadi sangat mudah. Yang pertama, silakan akses website resmi sukuk retail ya, untuk mengetahui informasi lengkap mengenai ST009, termasuk memorandum informasinya. Kemudian, bisa memilih salah satu link platform elektronik mitra distribusi. Kita punya 33 mitra distribusi, apa namanya, yang nanti di dalam platform elektroniknya masing-masing itu akan dipandu Bapak-Ibu sekalian ketika berinvestasi di sukuk tabungan. Apa namanya, tahapan-tahapan pembeliannya. Oke, jadi memang sangat mudah ya Pak untuk bisa berinvestasi di sukuk tabungan, apalagi ST009 ini secara online. Baik, terima kasih Pak Agus Laksono telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Glenis, terima kasih.